Memasuki hari raya lebaran, volume kendaraan dari Pelabuhan Merak mengalami penurunan dibandingkan beberapa hari lalu. Sementara situasi arus lalu lintas di tol Cikampek Utama terpantau rame lancar. Selain itu, pihak jasa marga kembali menambah gardu pembayaran tol. Dan untuk informasi selengkapnya, telah bergabung dengan jurnalis MGN Devi Syafira yang berada di gerbang tol Cikatama dan Sarah Ruhendi dari Pelabuhan Merak. Saya akan ke Sarah terlebih dahulu. Sarah, pagi hari ini kondisinya seperti apa di Merak, Sarah? Selamat pagi, Anggi dan juga Pemirsa. Memasuki libur panjang lebaran 2023 ini, dari Pelabuhan Merak terpantau belum ada peningkatan volume kendaraan dan juga peningkatan volume penumpang dari Pelabuhan Merak. Kalau kita melihat meskipun belum ada peningkatan yang cukup signifikan, tapi beberapa pemudik masih melakukan perjalanan atau melakukan penyebrongan dari Pelabuhan Merak pada sejak kemarin malam. Memang kalau kita lihat pada memasuki masa libur lebaran ini, dari Pelabuhan Merak memang terjadi penurunan volume kendaraan dan penumpang yang cukup signifikan. Melihat data dari ASDP juga, kami melihat sejak kemarin ini ada penurunan yang cukup signifikan. Terdapat total penumpang yang melakukan penyebrangan dari Pelabuhan Merak ini ada sekitar 35 ribu penumpang. Ini artinya ada penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan pada H-2 lebaran, yaitu ada sekitar 166 ribu penumpang yang melakukan penyebrangan dari Pelabuhan Merak. Sain itu juga kalau untuk kendaraan roda 4. Meskipun tidak ada peningkatan yang signifikan, masih ada beberapa pemudik yang memilih berangkat pada kemarin malam. Dan untuk angkanya sendiri memang terjadi penurunan jika dibandingkan pada H-2 lebaran juga anggi. Kalau kita lihat untuk data pada kendaraan roda 4 ini ada sekitar kurang lebih 5 ribu unit kendaraan roda 4 yang melakukan perjalanan dari Pelabuhan Merak ini kalau kita lihat dan kita bandingkan dengan pada tahun lalu pada kurun waktu yang sama yaitu pada hari H-2 lebaran ini terdapat kurang lebih ada penurunan sekitar 30% di mana pada tahun lalu ada sekitar 8 ribu unit kendaraan roda 4 yang melakukan penyebrangan. Tidak hanya dari kendaraan roda 4, dari kendaraan roda 2 juga mengalami penurunan. Ini kalau dilihat dari data yang kami dapatkan ada sekitar 2 ribu kendaraan roda 2 yang melintas dari Pelabuhan Merak. Memang hal ini terjadi karena Pelabuhan Siwandan sempat ditutup pada tanggal 21 April. Untuk melihat nantinya puncak arus balik mudik pada masa angkut lebaran 2023 memang sejumlah antisipasi nantinya akan telah disediakan. Di antaranya nantinya untuk kendaraan roda 2 akan dialihkan kembali ke Pelabuhan Siwandan. Jadi yang akan menyebrang dari Lampung menuju Banten ini dari Pelabuhan Panjang ke Pelabuhan Siwandan. Berikut juga sama dengan kendaraan truk angkutan berat yaitu kendaraan truk dari golongan 6 sampai 9 nantinya akan dialihkan dari Pelabuhan Panjang menuju Pelabuhan Kiat Indah. Sementara seperti itu, Anggi kembali ke Anda di studio. Baik, yang perlu diperhatikan sudah ada pembagian juga ya di Bakuni ya. Jadi Pelabuhan Panjang untuk motor dan juga truk. Terima kasih Sarah Rohendi.